Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku sulit untuk memberantas peredaran narkoba di lapas. BNN menyarankan kerjasama berbagai lembaga untuk menanggulangi masalah ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menggelar razia rutin di seluruh lembaga pemasyarakatan. Langkah ini sebagai upaya menekan peredaran narkotika dari balik jeruji penjara. Namun, Kementerian Hukum dan HAM mengakui jumlah petugas lapas yang berbanding terbalik dengan penghuni lapas sebagai sebab lemahnya pengawasan di dalam lapas. Petugas lapas saat ini hanya berjumlah 14 ribu orang, sedangkan tahanan mencapai 140 ribu kepala. Sebab lainnya, narkoba masih dapat dikendalikan dari lapas adalah lemahnya mental para okno petugas lapas. Hal ini pun diakui masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Hukum dan HAM. Langkah kita sebenarnya harusnya ada suatu kebersamaan dari penegak hukum ya. Penegak hukum ada yang dikatakan kejahatan-kejahatan mana yang harus masuk ke lapas, kejahatan-kejahatan mana yang tidak perlu. Misalnya, terkait dengan narkoba, seandainya dia bandar, ya kita masukkan lah ya. Tapi seandainya dia hanya pengguna, ya kan, itu pengguna awal itu nggak perlu lah. Karena kalau tidak, ini tidak akan selesai. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional meminta kolaborasi berbagai pihak untuk memberantas peredaran narkoba di lapas. BNN melansir data 60 persen peredaran narkoba dikontrol dari penjara. Menyampaikan karena inilah masalah, masalah yang bersifat intelijen. Artinya, beberapa fakta-fakta, beberapa penangkapan, beberapa penindakan yang dilakukan oleh BNN, maupun aparat-aparat yang lain, beberapa kali itu ujungnya pasti dikendalikan dari dalam lapas. Kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir penjara terungkap akhir Mei lalu. Petugas lapas Bancai Bandung tertangkap tangan dengan barang bukti 15 paket sabu dan 778 pil ineks dari kediamannya. Dedi berperan sebagai kurir penjemput narkoba yang dikendalikan oleh narapidana lapas tersebut. Ia mengambil sabu dari warga Iran. Kongkar-kong antara sipir dan tahanan bukan kali ini saja. Karena sebelumnya, peredaran narkoba dari balik jeruji juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya di lapas Indramayu, lapas Cipinang, dan lapas Salemba. Tim Neputan melaporkan untuk NET.